Sayyidah Khafsah binti Umar Siti Khafsah Ummul Muminin Sayyidah Khafsah Di bawah Siti Aisyah dua tahun Beliau Punya suami namanya Khunes Khunes itu termasuk orang pertama yang masuk Islam Ikut perang badar Terluka di perang badar Meninggallah Mati syahid Khunes Suami daripada Sayyidah Khafsah Akhirnya Sayyidah Khafsah menjadi janda Berdukalah Sayyidah Umar Ini kisah keluarga cerdas juga Sayyidah Umar Seperti Sayyidah Khafsah cerdas Ini yang sering dihadirkan kisah Sayyidah Umar Punya putri namanya Sayyidah Zainab Sayyidah Umar kan Pengen mulia juga anaknya Kehilangan suaminya yang sangat dicintainya Di perang badar Tapi dia wanita Seorang anak gadis yang masih muda Masih muda dan butuh kepada Pengayom Akhirnya Sayyidah Umar Mencari Dan inilah yang Kami hadirkan seorang perempuan Jangan gengsi mencari Keluarga perempuan mencari dong Kalau nunggu-nunggu ya Kalau ada yang datang meminang anak kita Maka Sayyidah Umar bin Khattab Datang kepada Sayyidah Bakar As-Siddiq Tidak memberikan jawaban Datang kepada Sayyidah Uthman Tidak memberi jawaban Tidak memberi jawaban itu lebih bikin gundah Kalau tidak mau kan enak ngomong tidak begitu Tapi tidak memberi jawaban Membikin tersiksa Mau atau tidak Sampai berita itu kepada Bakindan Nabi Ngaduh ya Rasulullah Aku punya anak perempuan amanat Engkau tahu namanya Zain Khafzah Yang suaminya meninggal bersama Kau muslimin waktu perang badar Nabi tersentuh hatinya Nabi orang yang sangat penuh kasih Lalu Nabi bertanya Kemudian Sayyidah Umar bercerita Aku ingin Yang menikahi adalah juga orang yang baik lagi Aku cari orang baik Abu Bakar Aku tawarin dia Uthman saya tawarin dia Lalu Nabi tersenyum dan berkata Uthman mau nerima? Uthman tidak nerima Katailah Nanti ada yang Uthman akan dapat istri lebih bagus Daripada Khafzah Dan Khafzah akan dapat suami lebih bagus Daripada Abu Bakar dan Umar Dan Uthman Khafzah akan dapat suami lebih bagus Daripada Abu Bakar dan Uthman Sayyidina Umar mikir Ini orang paling bagus kan Abu Bakar sama Uthman Memang siapa lagi? Pikir-pikir Tidak ketemu Akhirnya Katailah Umar Yang akan menikahi putrimu adalah Aku sendiri Gak berani nawarkan ke Rasulullah Tapi lihat Allah melihat perjuangan Sayyidina Umar Berusaha mencarikan anaknya Akhirnya menikahlah Sayyidah Khafzah Dengan Rasulullah SAW Meninggal di Madinah Sayyidah Khafzah Dimakamkan di Baki So way Sub indo by broth3rmax Terima kasih.